Mubatian, memang benar bahwa tipu dayaku tidak dapat menjebakmu, dan aku juga tidak berencana untuk menjebakmu. Namun, aku masih bisa memberimu waktu. Suara dingin Cu Sitian terdengar. Pada saat yang sama, dia memancarkan aura yang sangat mendominasi dan menakutkan. Petiro api hanya untuk memberi mereka waktu untuk merapal teknik mantra mereka. Bagaimanapun, dia menghadapi Dewa Kuno Bintang Sembilan, Cu Sitian harus berhati-hati dan tidak berani meremehkan lawannya. Ekspresi Mubatian berubah serius saat dia berpikir, aura teknik mantra itu benar-benar bisa membuatku merasakan tekanan dan bahaya yang luar biasa. Bukan hanya Cu Sitian, gadis sialan itu juga sama. Dikabarkan bahwa Panglima tertinggi memiliki mantra yang sangat mengerikan. Sepertinya itu benar, teknik gerakan mereka luar biasa. Kalau bukan karena kultifasiku yang kuat, aku pasti sudah kalah dari teknik gerakan mereka. Bahkan teknik abadi kuno tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. Mungkinkah? Mubatian telah menyadari bahwa meskipun kekuatan Cu Sitian dan Ye Qingyu lebih rendah darinya, teknik mantra yang mereka gunakan sangatlah kuat. Aura teknik mantra itu mengerikan. Aku belum pernah melihat teknik mantra yang begitu mengerikan. Mungkinkah itu bahkan lebih mengerikan daripada teknik abadi kuno? Yang Yifeng merasa ngeri. Penatua pertama? Mungkinkah teknik mantra yang mereka gunakan adalah teknik pangu? Mu Suanyun membelalakkan matanya. Matanya dipenuhi rasa ngeri dan tidak percaya. Wajahnya sepucat kain. Teknik pangu. Tidak heran Pak Tua merasakan bahaya yang begitu besar. Tetua kedua berkata dengan ngeri. Suaranya bergetar. Itu teknik pedang dari saman dulu. Tidak mungkin salah. Kata Ye Yun dengan ngeri. Dia teringat adegan Ye Qingyu mengalahkan Ye Suan. Ye Suan sangat ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Matanya dipenuhi dengan kengerian yang tak berujung. Serangan Ye Qingyu adalah trauma yang tidak akan pernah bisa ia hapus. Itu benar. Itu teknik pangu. Tidak mungkin salah. Chu Si tampak sangat terkejut dan gelisah. Teknik pangu. Ketiga tetua itu tercengang. Puluhan ribu ahli dari Istana Suci Tratai Hijau dan Istana Surgawi menatap Chu Si Tian dan Ye Qingyu dengan ngeri. Wajah mereka pucat dan tubuh mereka gemetar hebat. Aura teknik mantra yang mengerikan itu benar-benar melampaui imajinasi mereka. Pedang ilusi bulan akua. Ye Qingyu tiba-tiba berteriak dingin. Aura yang sangat mendominasi meledak. Teknik abadi kuno. Desir. Berdengung. Pedang energi biru yang mengerikan yang panjangnya puluhan ribu kaki merobek udara. Pedang itu sebenarnya dalam keadaan tidak jelas, dan kekuatan yang dikandungnya sangat mendominasi. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan pedang energi itu telah meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, kekuatan pedang energi telah mencapai tingkat puncak delapan bintang kuno Celestial Venerate. Inilah seni pedang. Ini adalah seni pedang. Ye Yun Chong dan para ahli pengadilan surgawi merasa ngeri. Gol. Ye Xuan menelan ludah karena takut. Wajahnya lebih pucat daripada orang mati. Apa, ekspresi mubatian tiba-tiba berubah. Dia belum pernah melihat seni pedang yang begitu kejam dan mengerikan. Mustahil. Tetua agung yang Yifeng juga berseru, suaranya bergetar ketakutan, kekuatan seni pedang telah meningkat beberapa kali lipat, hampir setingkat dengan yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Ini jelas teknik pangu. Kekuatan yang mengerikan. Cusitan yang lainnya juga sangat terkejut, dan ekspresi mereka membeku di tempat. Sementara itu. Pedang pemusnah surga roh api. Cusitian tiba-tiba meraung, dan aura mengerikannya membumbung tinggi lagi. Kemudian, dia menebas dengan pedangnya. Pedang energi hijau sepanjang seratus ribu kaki itu menyerang mubatian. Saat pedang itu melesat keluar, kekuatan pedang energi itu juga meningkat beberapa kali lipat, dan seluruh pengadilan surgawi bergetar hebat. Kekuatan pedang Cusitian telah mencapai level Dewa Abadi Kuno Bintang Sembilan. Semua orang merasa bahwa itu adalah eksistensi yang tak tertandingi. Bagaimana ini mungkin? Puluhan ribu ahli istana suci teratai hijau dan pengadilan surgawi semuanya tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan ketidakpercayaan. Itu seperti mimpi. Perbedaan antara seorang Dewa Abadi Kuno Bintang Delapan dan Dewa Abadi Kuno Bintang Sembilan bagaikan langit dan bumi. Kekuatan pedangnya telah mencapai tingkat seperti itu. Mubatian sangat terkejut. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan berani mempercayainya. Mubatian, apakah kamu berani menerimanya? Cusitian mencibir. Wajahnya agak pucat. Jelas, menggunakan jurus sekuat itu menghabiskan banyak energi. Terlebih lagi, Cusitian baru saja mengolahnya belum lama ini, dan tidak begitu mengenalnya. Huff, aku tidak menyangka kau memiliki seni pangu. Tuan istana ini benar-benar terkejut. Namun, apakah kau benar-benar berpikir bahwa sedikit kekuatan ini dapat mengalahkanku? Apakah menurutmu keterampilan Abadi Kuno Bintang hanya untuk pamer? Wajah Mubatian sangat muram, tetapi dia tidak berani meremehkan mereka. Berdengung, berdengung. Mubatian mengaktifkan kekuatannya dengan sekuat tenaga. Cahaya putih terang menyelimuti ruang yang remang-remang, dan pusaran energi sepanjang seratus ribu kaki mengembun di dalam kehampaan. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan liontin giok artefak Abadi Kuno kelas 7. Kekuatan tempurnya melonjak, dan pengadilan surgawi berguncang lagi. Keterampilan Abadi Kuno, angin dan awan melahap. Mubatian meraung. Di dalam kehampaan, pusaran energi sepanjang seratus ribu kaki itu langsung terisi dengan kekuatan atribut angin. Pusaran itu langsung mengembun menjadi mulut badai sepanjang seratus ribu kaki yang menyerbu turun dari kehampaan. Mulut badai raksasa itu bagaikan ular piton sepanjang seratus ribu kaki yang membuka mulutnya. Pemandangan itu amat menakutkan dan mengagetkan secara visual. Gemuruh. Mengembuskan. 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 Di bawah tatapan ngeri puluhan ribu ahli, pedang energi Cusitian dan Ye King Yu bertabrakan dengan keras dengan badai sepanjang seratus ribu kaki dan meledak. Ledakan itu bergema di setiap sudut pengadilan surgawi. Banyak pembudidaya merasakan sakit yang luar biasa di gendang telinga mereka. Energi destruktif yang tak terbayangkan menyapu, menyebabkan mereka bertiga muntah darah saat mereka langsung dilahap. Mustahil. Ini sungguh mustahil. Mereka tidak mungkin bisa melukaiku. Mubatian sangat terkejut, tidak dapat menerima kenyataan ini. Berdengung. Berdengung. Pengadilan surgawi berguncang hebat seolah-olah kiamat telah tiba. Gunung-gunung dan istana abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berguncang hebat, ketakutan setengah mati. Dalam sekejap, riak energi dari ledakan itu hampir menutupi seluruh pengadilan surgawi. Telanlah. Puluhan ribu ahli dari istana suci trate hijau dan pengadilan surgawi menunjukkan ketakutan yang kuat di wajah mereka. Ketakutan itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata lagi. Dua dewa abadi kuno bintang delapan benar-benar mampu bersaing dengan dewa abadi kuno bintang sembilan. Seberapa kuat mereka? Jika saja kekuatan ilahiro api Cu Sitian sedikit lebih kuat dan pemahamannya terhadap teknik itu sedikit lebih dalam, pedang ini seharusnya bisa mengalahkan Mubatian. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, ketika riak energi berangsur-angsur menghilang, tiga sosok kabur muncul di kehampaan. Cu Sitian dan Ye King Yu terluka parah, dan aura mereka sangat lemah. Jelas bahwa mereka tidak memiliki banyak kekuatan tempur yang tersisa. Luka yang dialami Mubatian tidaklah ringan, namun auranya tetap saja menakutkan. Tidak bisa dimaafkan, istana ini ingin membunuhmu. Mubatian sangat marah. Sebagai seorang dewa abadi kuno bintang sembilan, dia telah dilukai oleh dua junior di depan begitu banyak orang. Ini adalah penghinaan yang sangat besar. 3.232 Tian, R. dan Ye King Yu bergabung dan berhasil melukai Mubatian. Mata Cusi membelalak kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Mubatian meraung marah. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia telah dilukai oleh dua junior. Dia adalah dewa abadi kuno bintang sembilan, salah satu yang terkuat di pengadilan surgawi kuno. Dia adalah salah satu dari sedikit di seluruh dunia abadi kuno. Namun, dia dilukai oleh seorang yang mulia abadi kuno bintang tujuh dan seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan. Bukankah ini akan membuat orang lain menertawakannya karena menjadi seorang yang mulia abadi kuno bintang sembilan? Sayang sekali, kalau saja mereka sedikit lebih kuat, Mubatian pasti akan kalah. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya sedikit. Hasilnya sesuai dengan yang diharapkannya. Seorang dewa kuno bintang sembilan tidak mudah untuk dihadapi. Cu Sitian dan Ye King Yu telah melakukan yang terbaik. Tentu saja, jika Cu Sitian punya lebih banyak waktu, hasilnya akan sangat berbeda. Ayah, kamu telah terluka oleh mereka. Apakah metode pangu benar-benar menakutkan? Mu Suanyun berkata dengan tercengang. Ia merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Bagaimana ini mungkin? Tetua agung yang Yifeng benar-benar tercengang. Dia ketakutan. Para ahli dari Istana Suci Trate Hijau dan Pengadilan Surgawi semuanya tercengang. Wajah mereka kosong. Tidak seorang pun berani percaya bahwa seseorang sekuat mubatian akan dilukai oleh Cu Sitian dan Ye King Yu bahkan setelah mengeluarkan kekuatan penuhnya. Seberapa mengerikankah metode pangu? Namun, Ye King Yu dan Cu Sitian terluka parah dan kehilangan kemampuan bertarung. Mereka sudah ditakdirkan untuk kalah. Ayah, mereka sudah terluka parah. Bunuh mereka dengan cepat. Mu Suanyun meraung marah. Tuan Istana, bunuh mereka. Hancurkan Luosha. Para ahli Istana Suci Trate Hijau meraung. King Yu, Ye Suan ketakutan dan khawatir. Dia tidak tega melihatnya mati. Suan, R, ada banyak wanita yang lebih cantik dari Ye King Yu di dunia abadi kuno. Kita hanya bisa hidup jika dia mati. Kata Ye Yun Chong lembut. Komandan Paragon, apa kabar? Tanya Cu Sitian lemah. Wajahnya pucat, dan matanya setengah terbuka. Aku memiliki tubuh abadi. Luka-lukaku sedang dalam tahap pemulihan, kata Ye King Yu. Ye King Yu berkata, awalnya dia terluka parah. Namun, hanya dalam beberapa saat, dia telah pulih dari luka-lukanya. Semua orang yang hadir tenggelam dalam ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak menyadari bahwa luka-luka Ye King Yu pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Cu Sitian tersenyum masam. Dia hanya bisa merasa iri. Tidak bagus. Tetua agung, luka-luka Ye King Yu pulih dengan cepat. Cixiu tiba-tiba berteriak kaget. Ekspresinya menjadi semakin ketakutan. Apa? Wajah tua yang Yifeng berubah drastis. Setelah mengamati dengan saksama, dia benar-benar menemukan bahwa luka Ye King Yu pulih dengan cepat. Cedera Ye King Yu pulih dengan sangat cepat. Dia hampir pulih sepenuhnya. Apa yang terjadi? Yi Yun menatap dengan mata terbelalak saat dia melihat Ye King Yu seperti dia adalah monster. Bagaimana ini mungkin? Yi Xuan dan yang lainnya tercengang. Ayah, lakukan dengan cepat. Luka Ye King Yu sudah mulai pulih. Teriak Mu Xuan Yun lagi. Ia khawatir begitu Ye King Yu pulih sepenuhnya. Mu Batian akan kalah. Pulih dari cedera. Mu Batian terkejut. Dia melirik Ye King Yu, dan itu benar. Hal ini membuat Mu Batian sangat terkejut. Dalam bentrokan tadi, luka Ye King Yu sama seriusnya dengan luka Cu Sitian. Namun, hanya dalam beberapa saat, Ye King Yu sudah pulih sepenuhnya. Wajah Mu Batian segera berubah menjadi ganas lagi. Waktu yang tepat, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Mu Batian sangat marah dan meraung dengan gila. Matanya merah karena hasrat membunuhnya yang meluap. Dia tampak sangat menakutkan. Energi yang mengerikan meledak saat Mu Batian melesat tanpa ampun. Melawan Mu Batian yang marah, Cu Sitian tidak dapat melawan karena luka parahnya. Meskipun luka Ye King Yu pulih dengan sangat cepat, dia tidak dapat memulihkan energi yang telah dikeluarkannya. Dia juga tidak dapat melawan Mu Batian. Bagaimanapun, Ye King Yu hanya memiliki tubuh yang tidak bisa mati. Dia bisa pulih dari luka-lukanya, tetapi dia tidak bisa memulihkan kekuatannya. Ledakan Ye King Yu tidak menunjukkan rasa takut. Meskipun luka-lukanya belum pulih sepenuhnya, dia sudah melesat dengan ganas. Sosoknya yang cantik berubah menjadi sambaran petir biru. Dengan teknik gerakannya yang kuat, kecepatan Ye King Yu masih menakutkan. Komandan, berhati-hatilah. Cu Sitian berusaha sekuat tenaga untuk memperingatkannya, tetapi dia menyesalinya saat mengatakannya. Tidak perlu khawatir tentang keselamatan Ye King Yu. Ye King Yu memiliki tubuh yang tidak akan pernah mati. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Mu Batian, dia pasti tidak akan mati. Dalam sekejap mata, Ye King Yu muncul di atas Mu Batian. Dia menebas dengan ganas menggunakan pedangnya. Sinar pedang biru yang mendominasi dan menakutkan menukik ke bawah dengan serangan yang sangat tajam. Gadis Bao Aku tidak peduli dengan kekuatanmu yang kecil. Jadi bagaimana jika Anda dapat pulih sepenuhnya? Mu Batian meraung marah. Energi mengerikan mengembun di permukaan tubuhnya saat ia menyerang ke depan. Apa? Ekspresi Ye King Yu berubah saat dia dengan tegas mundur. Ledakan. Berdengung-berdengung. Kekuatan pedang cahaya yang dahsyat dan mengerikan bertabrakan dengan tubuh Mu Batian. Dengan ledakan keras, pedang cahaya milik Ye King Yu hancur berkeping-keping oleh kekuatan Mu Batian yang dahsyat. Riak-riak energi yang mengerikan pun menyapu. Untungnya, Ye King Yu telah mundur dengan tegas. Kalau tidak, dia akan terluka oleh Mu Batian. Huff. Kau bisa menghindar, tapi bisakah Cu Sitian menghindar? Mu Batian meraung marah. Tatapannya yang ganas dan penuh pembunuhan menatap tajam ke arah Cu Sitian yang terluka parah. Cu Sitian tercengang. Dia tidak menyangka Mu Batian begitu tidak tahu malu hingga ingin membunuhnya, orang yang terluka parah. Tian, R, hati-hati. Ekspresi Cu Sitian berubah drastis saat dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Cu Sitian ingin menyerang, tetapi tanpa perintah Feng Wu Chen, dia tidak berani melakukannya. Tuan Feng tidak berencana untuk menyerang. Ketiga tetua itu terbakar oleh kecemasan. Cedera Cu Sitian parah. Sudah sangat sulit baginya untuk mempertahankan posisi melayangnya. Mustahil baginya untuk menghindari serangan Mu Batian. Oh tidak, ekspresi Ye King Yu berubah drastis saat dia segera menggunakan teknik gerakannya. Namun, sudah terlambat. Mu Batian sudah mendekati Cu Sitian. Anak nakal yang bau. Kau seharusnya bangga pada dirimu sendiri karena mampu melukaiku. Mati saja. Mu Batian meraung marah. Energi mengerikan terkumpul di tinjunya saat dia meninju ke arah Cu Sitian. Cu Sitian. Ye King Tang berteriak dengan panik. Meskipun pukulan ini tidak mengandung kekuatan puncak Mu Batian, itu masih cukup untuk mengubah Cu Sitian menjadi kabut berdarah. Melihat tinju mengerikan Mu Batian yang datang padanya, Cu Sitian tersenyum pahit. Sungguh kematian yang mengerikan. Apakah kau ingin mati dengan lebih baik? Pada saat ini, suara yang agak familiar tiba-tiba terdengar di benak Cu Sitian. Cu Sitian tercengang. Dia berkata dengan kaget, Ini suara Yan Hu. Apakah saya salah dengar? Apakah ini halusinasi sebelum aku mati? Suara mendesing. Cu Sitian baru saja selesai berbicara ketika sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya. Kecepatannya sangat mengerikan, seolah-olah orang ini sudah lama ada di sana. Melihat punggung orang ini, mata Cu Sitian langsung terbelalak. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. 3233 Qiyu, Qiyu Tian. Cu Sitian tidak dapat mempercayai matanya saat dia melihat bagian belakang orang yang muncul. Itu terlalu familiar. Itu benar, itu Qiyu Tian. Ketika Cu Sitian dan Qiyu Tian bertarung, mereka berdua sama-sama kuat dan kedua belah pihak terluka. Oleh karena itu, dia sangat mengenal sosok Qiyu Tian dan dapat mengenalinya bahkan dari belakang. Namun, Cu Sitian cepat mengerti karena dia tahu tentang hubungan antara Feng Wuchen dan keempat ras. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Qiyu Tian dengan mudah memblokir serangan mengerikan Mubatian dengan pukulan. Apa? Ekspresi Mubatian berubah drastis saat dia melihat orang yang muncul entah dari mana. Dia tidak tahu sampai dia melihatnya. Qiyu Tian, Mubatian terkejut. Bagaimana mungkin dia tidak mengenali tuan muda dari empat ras? Dia adalah tuan muda dari perlombaan banteng surgawi delapan tandus, Qiyu Tian. Ye Qingyu juga mengenalinya dan merasa terkejut sekaligus gembira. Dia terkejut dengan kekuatan Qiyu Tian yang mengerikan dan gembira karena pembantu raksasa telah tiba. Tuan muda Qiyu Tian, hebat sekali. Cu Si sangat gembira dan akhirnya merasa lega. Qiyu Tian. Musuan Yun, Yang Yifeng, Yisuan, dan para ahli lainnya berseru serempak ketika mereka melihat sosok Qiyu Tian. Mata mereka terbelalak. Mengapa Qiyu Tian menyerang? Mengapa Qiyu Tian ada di pengadilan surgawi kuno? Mengapa Qiyu Tian membantu Cu Sitian? Tanda tanya muncul di benak setiap orang. Qiyu Tian tidak berada di alam ilusi. Mengapa dia berada di istana surgawi kuno? Semua orang bingung. Saya mendengar bahwa Qiyu Tian berasal dari kekuatan yang disebut Jiwa Naga di alam abadi kuno dan merupakan pemimpin dari lima dewa perang besar. Itu benar. Jiwa Naga sangat kuat. Bahkan istana Kaisar Gu dikalahkan dan Tuan muda Qiyu Tian mengalahkan Si Suan Ming. Saya juga mendengar bahwa Jiwa Naga telah menjadi kekuatan terkuat di alam abadi kuno. Tuan muda Qiyu Tian juga sangat kuat. Lima dewa perang agung Dragon Soul semuanya sangat kuat. Saya mendengar bahwa mereka juga mengolah teknik pangu. Para ahli dari Istana Suci Tratai Hijau dan Istana Surgawi terkejut dan ketakutan. Jika tahanan surga menyerang, itu berarti dia akan menyerang Jiwa Naga. Dengan kekuatan Jiwa Naga yang mengerikan, bahkan jika Istana Suci Tratai Hijau dan Istana Surgawi bergabung, mereka tetap tidak akan sebanding dengan Jiwa Naga. Mubatian sangat terkejut karena dia mengetahui kekuatan Jiwa Naga dan tahanan surga. Mubatian tidak dapat mengerti mengapa Qiyu Tian menyerang. Cu Si Tian, lama tak berjumpa. Kau sudah menjadi jauh lebih kuat. Qiyu Tian tersenyum tipis, lalu perlahan menarik tinjunya dan berbalik menatap Cu Si Tian yang terkejut. Begitulah, Qiyu Tian sama sekali tidak takut pada Mubatian. Bukankah kamu lebih kuat dariku sekarang? Kekuatan garis keturunanmu menjadi semakin menakutkan. Cu Si Tian memaksakan senyum. Dia sangat terkejut bahwa Qiyu Tian telah menjadi begitu kuat. Surga tahanan, apa maksudnya ini? Wajah Mubatian tampak sangat ganas saat dia bertanya dengan marah. Sembuhkan dirimu sendiri dulu. Serahkan sisanya padaku, kata Qiyu Tian sambil tersenyum tipis, mengabaikan Mubatian. Terima kasih. Cu Si Tian mengucapkan terima kasih. Ye King Yu datang dengan cepat dan membawa Cu Si Tian pergi. Qiyu Tian, istana suci terate hijau tidak punya dendam dengan empat ras utama. Apakah menurutmu istana suci terate hijau mudah diganggu dengan mencampuri urusanku? Jangan lupa, ini adalah pengadilan surga wikuno. Mubatian berkata dengan muram. Qiyu Tian dengan mudah menerima pukulannya, yang cukup untuk menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Qiyu Tian. Qiyu Tian tersenyum dingin dan berkata, Mubatian, kamu salah. Istana suci terate hijau tidak memiliki dendam dengan empat ras utama, tetapi mereka memiliki dendam dengan kita. Ada hubungannya denganmu. Mubatian bahkan lebih bingung. Mereka tidak memprovokasi jiwa naga. Mereka berada sangat jauh, jadi istana suci terate hijau tidak mungkin memprovokasi jiwa naga. Saat Mubatian tengah kebingungan, kejadian berikut membuat mereka semua ketakutan. Tuanku, haruskah kita menghancurkan mereka? Qiyu Tian membungkuk hormat kepada Feng Wuchen di istana di bawah. Tuanku, mata Mubatian membelalak saat dia menatap Feng Wuchen dengan kaget. Pada saat ini, Mubatian tampaknya teringat sesuatu dan tercengang. Tuanku, para ahli dari istana suci terate hijau dan pengadilan surgawi semuanya terkejut. Tatapan mata mereka yang ketakutan tertuju pada Feng Wuchen. Semua orang tampaknya menyadari sesuatu dan semuanya ketakutan. Jiwa naga didirikan oleh Tuanku. Qiyu Sitian terkejut. Meskipun dia tahu tentang hubungan antara Feng Wuchen dan empat ras utama, dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen juga merupakan pemilik Jiwa naga. Ye Qingyu juga menatap Feng Wuchen dengan kaget dan berkata dengan kaget, mungkinkah Tuanku juga adalah Tuan Jiwa naga? Ye Qingyu tidak pernah menyangka bahwa Jiwa naga yang sangat kuat juga didirikan oleh Feng Wuchen. Tidak heran Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir. Dengan kekuatan Jiwa naga, tidak perlu takut pada kekuatan super apapun. Sebagai panglima tertinggi raksasa, Ye Qingyu tentu telah mendengar tentang kekuatan Jiwa naga yang mengerikan. Dia, dia adalah penguasa Jiwa naga. Setelah beberapa saat terkejut, Mubatian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Rasa gelisah yang sangat kuat membuncah di dalam hatinya. Dia adalah penguasa Jiwa naga. Para ahli dari dua kekuatan besar juga berseru. Ekspresi mereka seperti melihat hantu. Mereka sangat ketakutan dan bahkan putus asa. Ini, bagaimana mungkin, raksasa dan Jiwa naga keduanya diciptakan olehnya. Kata Yisuan dengan suara gemetar. Ketakutan yang telah terkumpul dalam seluruh hidupnya tidak sekuat hari ini. Dia adalah penguasa Jiwa naga. Tidak heran Kiyu Tian muncul. Sudah berakhir, dia adalah penguasa Jiwa naga. Sudah berakhir, kita pasti mati sekarang karena kita telah membuat musuh Jiwa naga. Bahkan Ola Guzun tidak dapat mengalahkan Jiwa naga, apalagi kita. Selain itu, penguasa istana terluka dan tidak sebanding dengan Kiyu Tian. Apa yang harus kita lakukan? Para ahli dari dua kekuatan besar itu bahkan lebih ketakutan. Mereka akhirnya menyadari bahwa Feng Wuchen tidak bersikap sombong ketika mengucapkan kata-kata itu. Dia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang paling ketakutan adalah Chi Siu. Dia teringat apa yang dikatakan Feng Wuchen kepadanya dan sekarang dia merasa sangat menyesal. Pada saat ini, Feng Wuchen perlahan melayang ke udara. Dia pertama-tama melirik Chi Siu yang ketakutan dan berkata dengan dingin, Aku sudah mengingatkanmu kemarin, tetapi kamu tidak menganggapnya serius. Chi Siu. Feng Wuchen melirik Mubatian yang ketakutan dan berkata dengan dingin, Aku memberimu kesempatan lagi tadi, tetapi kamu tidak menghargainya atau bahkan mempertimbangkannya. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Istana Suci Terate Hijau bergerak karena pengadilan surgawi, dan Jiwa Naga bergerak karena raksasa. Saya juga ingin melihat seberapa kuat Istana Suci Terate Hijau untuk menjadikan Jiwa Naga sebagai musuh, mengabaikan raksasa, dan menghancurkan raksasa. Para ahli dari dua kekuatan besar benar-benar putus asa setelah mendengar kata-kata Feng Wuchen. Ini tidak diragukan lagi merupakan hukuman mati bagi mereka. Di mana Dewa Perang Jiwa Naga, Feng Wuchen berteriak dingin. Us-us. Yan Hu dan tiga orang lainnya tiba-tiba muncul dan berlutut dengan satu kaki. Bawahanmu ada di sini. Hancurkan Istana Suci Terate Hijau dan Istana Surgawi. Jangan biarkan seorang pun hidup. Perintah Feng Wuchen dengan dingin. Dimengerti. Kelima Dewa Perang dengan hormat menerima perintah itu. 3234. Dengung-dengungan. Yan Hu dan tiga lainnya melepaskan kekuatan garis keturunan mereka yang luar biasa pada saat yang sama. Cahaya yang menyilaukan melesat ke langit saat kecakapan bertarung mereka yang mengerikan melonjak. Ruang pengadilan surgawi kuno bergetar hebat saat kekosongan runtuh. Kecakapan bertarung Yan Hu, Ao Zhu, dan Zhu Mang meningkat dari Seven Star Ancient Immortal Venerables menjadi Eight Star Ancient Immortal Venerables. Kecakapan bertarung mereka meningkat satu bintang. Jelas, kendali mereka atas kekuatan garis keturunan mereka telah menjadi lebih kuat. Kalau tidak, kecakapan bertarung mereka tidak akan mencapai tingkat seperti itu. Kemampuan bertarung Guisu juga telah meningkat ke Seven Star Ancient Immortal Venerables. Meskipun dia tidak sekuat Yan Hu dan yang lainnya, dia masih bisa bertarung melawan Eight Star Ancient Immortal Venerables biasa. Kekuatan seni pangu bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh seorang yang mulia abadi kuno bintang delapan biasa. Serahkan saja mubatian padaku. Kau bisa membunuh puluhan ribu orang dari Istana Suci Tratai Hijau dan Istana Pengadilan Surgawi. Kata kiutian dingin sambil menatap tajam ke arah mubatian. Niat membunuh yang dingin mulai menyebar. Saudara-saudara, saatnya menyerang. Yan Hu mencibir dengan nada mengejek. Serahkan saja bajingan tua yang yifeng itu padaku. Ao Zhu berkata dengan dingin. Niat membunuh yang dingin darinya begitu kuat hingga membuatnya sesak nafas. Ledakan, dentuman, dentuman. Yan Hu dan tiga orang lainnya melangkah ke dalam kehampaan dan melesat keluar pada saat yang sama, berubah menjadi empat sambaran petir yang mengerikan. Serangan mereka sangat kuat dan menakutkan, membuat yang lain merasa tidak berdaya. Aura dan tekanan yang sangat menakutkan mengguncang hati banyak orang hingga ke akar-akarnya. Kekuatan garis keturunan mereka terlalu mengerikan. Sungguh kekuatan garis keturunan yang dahsyat. Sungguh tak terbayangkan, apakah ini kekuatan dewa pertempuran jiwa naga. Ye King Yu terkejut, dan wajahnya yang cantik sedikit linglung. Ye King Yu segera tersadar dan segera melesat keluar. Meskipun dia telah menghabiskan banyak energi, tidak menjadi masalah baginya untuk berhadapan dengan yang mulia abadi kuno lainnya. Kekuatan dewa pertempuran jiwa naga sangat mengerikan. Terlebih lagi, ada empat ras besar. Kita tidak sebanding dengan mereka. Hanya kematian yang menanti kita jika kita melawan mereka. Kemampuan bertarung Yan Hu dan dua tuan muda lainnya telah mencapai delapan bintang kuno abadi. Selain itu, ini bukan kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetua agung dan yang lainnya mungkin bukan tandingan mereka. Jika dewa abadi kuno jiwa naga lainnya menyerang. Wajah para pakar kedua kekuatan itu dipenuhi ketakutan dan mereka tidak memiliki sedikitpun niat bertarung. Jiwa naga dan empat ras besar terlalu menakutkan. Mereka sudah tertanam jauh di dalam jiwa mereka. Betapa sombongnya. Jadi kenapa kalau Anda adalah dewa perang jiwa naga. Kau ingin menghancurkan dua pasukan kami hanya dengan berlima. Kau terlalu meremehkan kami, semua dewa abadi kuno bintang lima dan di atasnya, ikuti aku untuk bertempur. Para dewa abadi kuno lainnya akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Yang Yifeng meraum marah, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit, aura dan kekuatan dewa abadi kuno bintang delapan meletus. Wajah tua tetua kedua tampak sangat mengerikan dan ganas saat dia berteriak dengan marah. Kau hanya meremehkan istana suci teratai hijau kami. Di pengadilan surgawi kuno, tidak ada seorang pun yang berani bersikap sombong di depan istana suci teratai hijau. Mereka hanya berlima. Apakah menurutmu kita tidak bisa mengalahkan mereka dengan begitu banyak dewa kuno yang mulia? Lakukanlah, teriak tetua ketiga. Berdengung. Gelombang energi yang mengerikan meletus. Yang Yifeng dan lima bintang kuno abadi lainnya bergabung dalam pertempuran. Seluruh pengadilan surgawi kuno bergetar hebat. Yi Yunzong dan para dewa kuno yang mulia lainnya dari istana surgawi juga ikut bergabung dalam pertarungan. Aku akan menghadapi bocah nakal Ye King Yu itu. Balas dendam pada Lin Wu Ye. Wu Tianxing meraung dengan ganas. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Ye King Yu saat dia kelelahan. Wu Tianxing tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada seorang wanita. Ledakan. Ledakan. Berdengung. Pertarungan antara para dewa abadi kuno meletus. Riak-riak energi yang merusak menyebar dengan dahsyat, menghancurkan ruang tanpa ampun. Banyak sekali kultifator yang jatuh ke dalam ketakutan yang luar biasa. Tiga dewa abadi kuno bintang delapan dan dewa abadi kuno bintang tujuh. Mereka berempat ingin melenyapkan dua kekuatan besar. Sombong dan sombong. Bahkan dengan bocah nakal Ye King Yu, itu tidak mungkin. Wu Tianxing berpikir dalam hatinya. Dia sama sekali tidak khawatir. Istana Suci Tratai Hijau telah mengumpulkan hampir seratus dewa abadi kuno. Selain itu, ada sebanyak tujuh dewa abadi kuno bintang delapan. Selain puluhan dewa abadi kuno dari pengadilan surgawi, barisan yang mengerikan seperti itu lebih dari cukup untuk menghadapi Yan Hu dan yang lainnya. Namun, Mubatian mengkhawatirkan dirinya sendiri. Belum lagi dia sudah terluka. Bahkan jika dia tidak terluka, dia tetap bukan tandingan Kiyutian. Aku bisa melihat bahwa kau tidak khawatir dengan nyawa mereka. Ini bukan karena kau berdarah dingin dan tidak berperasaan, tetapi karena kau merasa bahwa mereka berlima bukanlah ancaman bagi mereka. Kiyutian berkata dengan dingin. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya saat ia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Ekspresi Mubatian sangat serius saat dia berkata dengan suara yang dalam, Aku tidak percaya bahwa dewa pertempuran Jiwa Naga dan Ye King Yu, yang telah menghabiskan banyak energi, dapat melenyapkan dua kekuatan besar. Kau tidak salah memahaminya seperti ini. Kebanyakan orang juga akan memahaminya seperti ini. Namun, kalian tidak memahami dewa pertempuran Jiwa Naga. Kiyutian berkata dengan dingin. Dia segera memimpin dan melancarkan serangan ganas. Kecepatan Kiyutian meningkat berkali-kali, sangat mengerikan. Apa? Ekspresi Mubatian berubah drastis. Ledakan. Kecepatan Kiyutian begitu cepat sehingga Mubatian tidak dapat bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap, dada Kiyutian terkena pukulan Kiyutian, dan tubuhnya melesat keluar seperti bola meriam. Bagaimana ini mungkin? Mubatian sangat terkejut. Dia tidak percaya bahwa kecepatan Kiyutian begitu mengerikan. Itu hanya pukulan, tetapi Mubatian merasa tulang-tulangnya hampir hancur. Kekuatan macam apa ini? Bibir Kiyutian sedikit melengkung, dan sosoknya menghilang dalam sekejap. Tuan Istana Suci Tratai Hijau, orang terkuat di pengadilan surgawi kuno. Apakah ini semua yang Anda miliki? Suara dingin Kiyutian terdengar di telinga Mubatian. Oh tidak, ekspresi Mubatian berubah lagi. Ledakan. Engah. Namun, Mubatian tidak sempat bereaksi sama sekali. Kiyutian melancarkan pukulan, dan kekuatan yang lebih dahsyat mengguncang Mubatian hingga ia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat keluar lagi. Teknik gerakan macam apa ini? Mengapa aku tidak bisa merasakan auranya sama sekali? Mubatian merasa ngeri. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Di depan Kiyutian, Mubatian bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertahan, apalagi menyerang. Mubatian, kau bahkan tidak bisa menerima pukulan kedua. Kata Kiyutian dingin. Rasa jijiknya terlihat jelas. Tidak masuk akal. Wajah Mubatian berkedut hebat. Dia menggertakan giginya dan melepaskan aura pembunuh yang mengerikan. Aura itu sangat kuat. Kiyutian, apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Mubatian berkata dengan galak. Suara mendesing. Kiyutian tiba-tiba muncul di atas Mubatian dan berkata dengan dingin. Aku tahu kau tidak takut padaku. Aku juga tahu kau belum menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa semua musuh jiwa naga harus mati. Semua musuh ketua istana ini harus mati juga. Mubatian tiba-tiba meraung. Auranya langsung membumbung tinggi. Kekuatan penuh aura haus darah menyembur keluar seperti letusan gunung berapi. Berdengung-berdengung. Aura Mubatian langsung melampaui puncaknya, dan kekuatannya melonjak gila-gilaan. 3235 Kekuatan kuno. Mubatian sebenarnya menyembunyikan kekuatan yang lebih besar. Ye King Yu merasa khawatir. Aku tidak pernah menyangka Mubatian masih bisa menyembunyikan kekuatannya. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Tidak heran yang Yi Feng dan kawan-kawan tidak khawatir sama sekali. Tidak ada yang mendukung Mubatian juga. Bisakah tahanan surga menahan kekuatan ini? Cu Sitian yang terluka parah berkata dengan kaget. Kekuatan kuno dari dunia abadi kuno memang sangat kuat. Feng Wuchen berkata dengan ringan. Itu jauh lebih kuat daripada kekuatan kuno yang diperoleh Feng Wuchen di masa lalu. Sayangnya, garis keturunan tahanan surga bahkan lebih kuat. Feng Wuchen melanjutkan. Dia tidak khawatir bahwa tahanan surga akan dikalahkan oleh Mubatian. Feng Wuchen telah meningkatkan kekuatan garis keturunan dari keempat ras. Bahkan garis keturunan binatang purba dengan seni pangu harus tunduk padanya. Oh! Aku pikir kau tidak akan pernah menggunakan kekuatan ini, kata Yan Hu sambil tersenyum dingin sambil mengarahkan pandangan dinginnya ke arah Xiao Chen. Aozhu berkata sambil tersenyum, melawan saudara tahanan surga, tidak peduli seberapa percaya dirinya Mubatian, mustahil baginya untuk tidak menggunakan kekuatan ini. Tahanan surga memang sangat kuat, tapi jangan remehkan kekuatan penguasa istana. Yang Yifeng berteriak marah sambil wajahnya berubah muram. Bahkan jika dia memiliki kekuatan kuno, itu tidak akan mengubah apapun. Mubatian tidak dapat mengalahkan saudara tahanan surga. Gui Su berkata dengan dingin. Dia sangat yakin dengan kekuatan tahanan surga. Beraninya kau melangkah ke pengadilan surgawi kuno dan ikut campur dalam urusan kami. Kau ditakdirkan untuk mati di sini. Yiyun berteriak dengan marah. Orang tua bodoh, kami hanya mempermainkanmu. Apa kau tidak tahu? Yan Hu mencibir dengan nada meremehkan. Mereka bahkan tidak serius dan hanya bertengkar santai. Yang Yifeng berteriak dengan marah. Serang dengan seluruh kekuatanmu dan bunuh mereka. Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Aoh Zu mencibir dengan nada meremehkan. Mata Yan Hu berkilat dengan niat membunuh yang kejam saat dia berkata dengan dingin. Jika memang begitu, mari kita tunjukkan kepada mereka siapa bosnya. Yang Yifeng dan kawanannya mengeluarkan kekuatan sejati mereka saat mereka memunculkan artefak abadi kuno yang kuat dan langsung terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Berdengung. Di atas kehampaan, Mubatian, yang telah menyulap kekuatan kuno, memiliki aura yang mencapai puncaknya. Kekuatan tempurnya yang mengerikan hampir mendekati puncak supremasi abadi kuno bintang 9. Kalau saja bukan karena luka-lukanya, dia pasti sudah mencapai puncak alam yang mulia abadi kuno bintang 9. Merasakan kekuatan mengerikan milik Mubatian, para ahli dari Istana Suci Tratai Hijau dan Istana Surgawi sangat gembira, seakan-akan mereka telah melihat kemenangan dalam pertempuran tersebut. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Sepertinya kau tidak akan menggunakan kekuatan ini kecuali nyawamu dalam bahaya, Kiyutian menatap Mubatian dengan dingin tanpa ada perubahan ekspresi. Selama bertahun-tahun ini, kaulah orang pertama yang mampu memaksa ketua istana sampai sejauh ini. Kiyutian, istana ini harus mengakui bahwa kekuatanmu sangat kuat, tetapi kekuatan penguasa istana ini bahkan lebih kuat darimu. Mubatian berkata dengan ganas, niat membunuhnya sangat mengerikan. Benar-benar, aku benar-benar menantikannya, Kiyutian mencibir. Desir. Begitu Kiyutian selesai berbicara, tiba-tiba muncul sosok di sebelah kanannya. Sosok itu adalah Mubatian, dan kecepatannya sangat mengerikan. Apa? Ekspresi Kiyutian berubah. Tanpa ragu sedikitpun, Mubatian melayangkan pukulan yang dahsyat dan tanpa ampun. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Pukulan mengerikan itu meledak dengan ledakan yang menggetarkan bumi. Ruang pengadilan surgawi kuno bergetar hebat, dan riak energi destruktif menyapu seperti badai. Kekuatan destruktifnya sangat mengerikan. Sosok Kiyutian langsung berubah menjadi abu. Kiyutian. Cusitian terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Kiyutian terbunuh. Kiyutian terbunuh. Haha. Sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari kekuatan kuno, master istana membunuh Kiyutian hanya dengan satu pukulan. Sepertinya pemimpin yang diisukan sebagai dewa perang jiwa naga itu hanya reputasi yang tidak pantas. Dia bahkan tidak bisa menerima pukulan dari kepala istana. Melihat Kiyutian berubah menjadi abu dalam sekejap, orang-orang di istana suci teratai hijau bersorak kegirangan. Huff. Tuan muda dari empat ras besar, kekuatanmu hanya. Setelah pukulan itu mendarat, bibir Mubatian melengkung membentuk senyum puas, tetapi sebelum dia bisa selesai berbicara, wajah puasnya menegang. Sepertinya kekuatan kuno membuatmu sangat bahagia. Suara dingin Kiyutian tiba-tiba terdengar dari belakang Mubatian. Mustahil. Mubatian terkejut. Matanya terbelalak saat melihat Kiyutian di belakangnya. Dia berkata dengan kaget, pukulan tadi adalah serangan kejutan. Ditambah dengan kecepatan teknik abadi kuno, tidak mungkin Kiyutian bisa menghindarinya. Kecepatannya tidak mungkin lebih cepat dariku. Namun, Kiyutian muncul di depannya tanpa cedera. Mubatian harus mempercayainya. Apa yang sedang terjadi? Apakah kecepatan Kiyutian benar-benar mengerikan? Semua penduduk istana teratai hijau dan istana surgawi tercengang. Kegembiraan mereka sebelumnya digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan lagi. Apa yang terjadi barusan? Bagaimana Kiyutian bisa menghindari serangan kepala istana? Dia tidak terluka. Bagaimana itu mungkin? Apakah pukulan master istana tidak mengenai Kiyutian? Yang Yifeng dan supremasi abadi kuno lainnya juga sangat terkejut. Sepertinya aku terlalu khawatir. Melihat Kiyutian baik-baik saja, Cusitian menghela napas lega. Mubatian, bukankah kau terlalu meremehkanku jika kau pikir kau bisa membunuhku dengan satu pukulan? Kata Kiyutian dingin. Bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang telah mengalahkan si Suan Ming. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Wajah Mubatian kembali menjadi gelap. Dia berkata dengan galak, aku memang meremehkanmu. Namun, pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Ledakan. Dengan itu, Mubatian melangkah ke udara. Dengan suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir putih dan melesat keluar. Auranya mengerikan, dan dia memancarkan perasaan bahwa dia tak terkalahkan. Kiyutian tersenyum dingin. Dia juga menyerang, tidak mau kalah. Tatapan tajam melintas di matanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengung, dengung. Dua dewa abadi kuno bintang sembilan terlibat dalam pertempuran sengit. Kekuatan mereka saling beradu hebat. Ledakan memekakkan telinga terdengar terus-menerus. Riak energi destruktif bergulir satu demi satu. Aku tidak bisa menerima ini. Kata Cusitian dengan keras. Dia menatap pertempuran di udara seolah-olah dia ingin bertarung. Sayangnya, luka Cusitian terlalu parah. Kecepatan penyembuhan pil terlalu lambat. Apakah kamu ingin bertarung? Feng Wuchen melintas dan bertanya sambil tersenyum tipis. Yang mulia, kondisi bawahanmu saat ini tidak memungkinkan. Maaf mengecewakanmu. Cusitian tersenyum pahit. Dia memasang senyum yang lebih buruk daripada menangis. Jika kau ingin bertarung, silakan saja. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ia menepuk bahu Cusitian dengan lembut. Keunggulan, aku masih bisa bertarung dengan kondisiku saat ini. Kata Cusitian tanpa daya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Cusitian tertegun. Matanya hampir keluar dari rongganya. Ini, apakah ini yang dimaksudkin King Yuan dan yang lainnya? Pemulihan instan. Cusitian sangat terkejut. Dia tidak dapat memahami bagaimana Feng Wuchen melakukannya. Dengung, dengung. Cusitian, yang terkejut sekaligus gembira. Tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Auranya mengerikan. Cusitian sudah pulih. Para pengikut istana suci trate hijau tampak seperti baru saja melihat hantu. 3236. Oh, kemampuan bertarungmu meningkat satu bintang. Lumayan. Yan Hu tersenyum heran sambil menatap Cusitian. Pemulihan instan. Hanya exalt yang mampu memiliki kemampuan ilahi seperti itu. Blut Tirsti Piton tertawa. Sungguh kekuatan atribut api yang mendominasi. Cusitian, setelah pertempuran ini, mari kita bertanding. Teriak Aozhu, melepaskan niat bertarung yang kuat. Oke, teriak Cusitian penuh semangat, melepaskan aura dan kekuatan yang tak tertandingi. Kemampuan bertarungnya yang mengerikan telah mencapai tingkatan seorang yang mulia abadi kuno bintang 9, melampaui Yan Hu dan yang lainnya. Kita punya ahli lain yang bertarung, dan itu adalah kekuatan dari seorang dewa abadi kuno bintang 9. Apa kau takut sekarang? Yan Hu mencibir mengejek, tatapannya yang tajam menyapu Cixiu dan dewa abadi kuno lainnya. Yang Yifeng, Musuan Yun, dan para ahli lainnya benar-benar tercengang, ekspresi mereka penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Pemulihan Ye Qingyu sudah cukup mengejutkan mereka. Sekarang, Cusitian yang terluka parah telah pulih dalam sekejap. Bagaimana mereka bisa mempercayai ini? Terlebih lagi, kekuatan Cusitian sangat mengerikan. Siapa yang bisa menahan kekuatan dewa kuno bintang 9? Ledakan Cusitian tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan dengan suara ledakan keras, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir hijau yang melesat ke langit. Auranya agung, dan dia benar-benar tak terkalahkan. Siapa di antara kalian yang akan menjadi lawanku? Teriak Cusitian, auranya meluap, dan penuh dengan intimidasi. Namun, teriakan Cusitian membuat para dewa kuno dari kedua pasukan itu ketakutan. Tidak ada yang berani melawan. Bahkan para dewa kuno yang mencari kesempatan untuk bertarung pun mundur ketakutan, wajah mereka pucat. Bahkan Yang Yifeng pun sangat terkejut. Ia tidak berani melawan sama sekali, apalagi lawannya adalah Aosu. Mereka semua telah melihat kengerian Cusitian dengan mata kepala mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa melawan seorang ahli yang dapat melukai Mubatian? Haha, Yanhu tidak bisa menahan tawa. Karena tidak ada yang mau bertarung, maka aku tidak akan bersikap sopan. Cusitian mencibir dengan nada mengejek, tatapannya yang dingin menyapu para dewa abadi kuno dari kedua kekuatan itu. Kemanapun tatapan matanya yang dingin tertuju, para dewa kuno yang mulia tampak tersambar petir, dan keringat dingin membasahi tubuh mereka. Ekspresi ketakutan itu seolah berkata, Jangan pilih aku. Kalian semua, termasuk kaisar abadi kuno, serang bersama. Cusitian menyeringai dingin dan menyerbu ke arah yang mulia abadi kuno yang belum menyerang. Cusitian, bajingan kau, yang Yifeng tiba-tiba mengumpat. Hentikan dia, teriak tetua kedua. Sementara itu, bagaimana ini mungkin, kau bisa memulihkan kekuatanmu? Mubatian, yang bertarung dengan sengit di langit, juga terkejut dan tidak percaya. Cusitian jelas telah terluka para olehnya, jadi bagaimana dia bisa langsung pulih? Memulihkan luka-lukanya adalah satu hal, tetapi ia juga telah memulihkan tenaga yang telah dikeluarkannya. Desir Saat Mubatian masih dalam keadaan terkejut, Cusitian tiba-tiba muncul dan berkata dengan dingin, beraninya kemengalikan perhatian saat bertarung denganku. Tidak bagus. Ekspresi Mubatian berubah drastis. Ledakan. Cusitian meninju dengan keras. Kekuatan yang mendominasi dan menakutkan membuat Mubatian terlempar. Swish, swish. Berdengung, berdengung. Sambil melemparkan Mubatian, Cusitian melambaikan tangannya dan puluhan tebasan energi yang mengerikan melesat keluar seperti kilat. Tebasan-tebasan itu disertai dengan ledakan sonic yang memekakkan telinga. Kemanapun tebasan-tebasan itu lewat, ruang bergetar hebat. Ledakan. 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 Berdengung, berdengung. Puluhan tebasan energi yang mengerikan semuanya mendarat di tubuh Mubatian. Gelombang energi penghancur beriak dan bergulung-gulung. Hem, Cusitian sedikit mengernyit setelah serangan itu mendarat. Desir. Berdengung, berdengung. Tombak energi petir yang sangat mengerikan tiba-tiba melesat keluar dari ledakan itu. Tombak itu sangat cepat dan membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat melesat menuju Kiyutian. Serangan balik yang cepat sekali. Ini adalah teknik abadi kuno yang menggabungkan kekuatan kuno dengan atribut petir. Kiyutian sedikit mengernyit dan tidak berani ceroboh. Kemarahan banteng yang mengamuk. Teriak Kiyutian dingin. Kekuatan garis keturunan yang mendominasi meledak dan dengan cepat berkumpul di tinjunya. Ledakan. Berdengung, berdengung. Sambil menatap tombak energi petir yang melesat ke arahnya, Kiyutian melancarkan pukulan. Ledakan itu bergema di seluruh ruang. Kiyutian menggunakan kekuatannya yang mendominasi untuk menangkis tombak energi itu. Retakan. Berdengung, berdengung. Di bawah benturan dahsyat kekuatan yang mendominasi, tombak energi itu tiba-tiba meledak dan hancur. Kekuatan yang meletus dari tinju Kiyutian langsung melesat keluar dan melesatkan pesawat ulang alik cahaya energi besar yang membentang di seluruh ruang. Semua orang ketakutan setengah mati oleh pemandangan ini. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Kekuatan Kiyutian sudah begitu mengerikan. Chu si Tian terkejut. Kekuatan yang luar biasa. Ye Qingyu terkejut lagi. Hatinya bergejolak. Kekuatan pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga benar-benar di luar imajinasi. Namun, menghadapi energi tinju yang mengerikan ini, Mubatian tidak menghindar. Sebaliknya, ia mengambil inisiatif untuk menghadapinya dengan senyum dingin yang misterius. Apakah dia gila? Kiyutian sedikit mengernyit, tetapi dia tidak berpikir begitu dalam hatinya. Tuan, apa yang sedang dilakukan, Mubatian? Suara bingung pedang Dewa Naga terdengar. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan berkata, Menurutku dia tidak mencari kematian. Dia tidak takut dengan kekuatan ini. Dia pasti punya motif lain. Teknik melahap kuno. Melahap. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, Raungan marah Mubatian datang dari atas kehampaan. Melahap. Ekspresi Feng Wuchen, Kiyutian, dan yang lainnya berubah drastis. Mubatian bisa melahap energi. Yan Hu, Chu Sitian, dan yang lainnya juga menoleh dengan kaget. Berdengung-berdengung. Detik berikutnya, kekuatan yang menggetarkan jiwa dan tak terbayangkan melonjak keluar. Ruang pengadilan surgawi kuno bergetar lagi, dan itu adalah yang paling dahsyat. Semua orang dalam pertempuran tidak dapat menjaga keseimbangan mereka. Seolah-olah kiamat telah turun ke berbagai wilayah di pengadilan surgawi kuno, dan segalanya hancur. Kekuatan ini telah melampaui sisuan Ming. Hampir setara dengan Kaisar Iblis, Kiyutian sedikit mengernyit, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Kaisar Iblis, patriar keras mimpi buruk iblis, memiliki kekuatan mengerikan yang mampu menghancurkan semua yang mulia abadi kuno bintang sembilan. Puncak sembilan bintang dewa kuno, Chu Sitian, dan yang lainnya terkejut. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, memakan energi Kiyutian untuk meningkatkan kekuatannya sendiri memang tidak mudah. Sepertinya Kiyutian telah bertemu lawan yang kuat lagi. Pantas saja aku tidak melihat kekhawatiran di mata Mubatian. Sudah waktunya kalian semua mati. Yang Yifeng meraung marah. Mata semua orang di Istana Suci Teratai Hijau dipenuhi dengan kekaguman, kegembiraan, dan kegirangan. Kiyutian, bisakah kau mengalahkan kekuatan Master Istana ini? Raungan arogan Mubatian terdengar. Raungannya dipenuhi aura yang sangat kuat yang membuat orang merasa tercekik. Suara mendesing. Sebuah cahaya putih menyambar dan langsung menyambar kepala Kiyutian dan melemparkannya keluar. 3237 Wuss! Tubuh Kiyutian berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar. Jika gunung-gunung abadi di sekitarnya tidak hancur, siapa yang tahu berapa banyak gunung abadi yang akan dia tembus. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Tubuhku benar-benar tertekan oleh kekuatan benturan itu. Kiyutian diam-diam terkejut. Karena kekuatan yang mengerikan, kelembaman, tekanan angin, dan faktor-faktor lainnya, Kiyutian tidak dapat bergerak dalam kondisi terbangnya. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Mubatian. Kecepatan yang mengerikan, kekuatannya juga sangat mengejutkan. Aku tidak menyangka Mubatian memiliki teknik sekuat itu. Yan Hu terkejut. Setelah melahap kekuatan saudara Kiyutian, kekuatan Mubatian telah meningkat pesat. Kecepatan dan kekuatannya telah melampaui puncak sembilan bintang abadi kuno. Guisu berkata dengan sungguh-sungguh. Ao Zu berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan Mubatian saat ini telah melampaui si Suan Ming. Kekuatannya begitu kuat sehingga teknik pangu tidak dapat mengimbanginya. Saya khawatir saudara Kiyutian harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Kekuatan Mubatian sangat dahsyat dan mengerikan. Jika itu adalah serangan, itu pasti akan melukai Kiyutian. Kiyutian, bagaimana kekuatanku? Mubatian mencibir dengan bangga. Ha! Dengung-dengungan. Kiyutian tiba-tiba meraung dan melepaskan kekuatan yang lebih mengerikan. Dia menghentikan tubuhnya dengan paksa dan kekuatan mengerikan itu menyebar, menciptakan riak energi yang membentang puluhan ribu kaki. Kiyutian melangkah maju dan muncul beberapa ratus meter dari Mubatian dalam sekejap mata. Bagaimana aku harus mengatakannya? Kekuatan ini memang kuat, tapi aku tidak merasa terancam. Kiyutian berkata dengan dingin tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Oh, begitukah? Sepertinya aku terlalu mudah bersikap padamu. Mubatian mencibir dengan nada mengejek. Kamu bisa menggunakan lebih banyak kekuatan. Kalau tidak, aku tidak akan merasakan sakit. Pertarungan seperti ini tidak ada artinya. Kiyutian menyeringai dan tampak sangat percaya diri. Saat dia berbicara, Kiyutian telah mengaktifkan kekuatan sejati dari garis keturunannya. Kekuatan tempurnya melonjak gila-gilaan dan mendekati puncak sembilan bintang kuno abadi. Benar saja, kau masih menahan diri. Ini adalah aura yang kau gunakan saat melawan si Suan Ming. Mubatian berkata dengan dingin tanpa rasa takut. Suara mendesing. Mubatian tiba-tiba menginjak kehampaan dan melesat keluar. Kiyutian juga melesat keluar pada saat yang sama. Aura mereka langsung melonjak ke puncak. Ledakan-ledakan-ledakan. Berdengung. Pertarungan sengit kembali terjadi. Bentrokan hebat terjadi saat mereka melepaskan mantra mereka. Ledakan terdengar terus-menerus saat riak energi destruktif menyebar dari Ancient Heavenly Core ke Ancient Immortal Realms dan Immortal God Realms. Yan Hu, ayo kita akhiri ini secepatnya. Kita singkirkan mereka dulu. Chu Sitian tiba-tiba berteriak saat dia menyaksikan pertempuran berdarah di langit. Pada saat itu, dia telah memulai pembantaian dan membantai para ahli dari dua kekuatan besar dengan gila-gilaan. Kekuatan Chu Sitian sangat mengerikan. Kemanapun dia pergi, banyak orang kuat yang tumbang. Hanya dalam beberapa saat, dia telah membunuh lebih dari selusin Ancient Immortal Venerable. Lakukan yang terbaik. Yan Hu berteriak dingin sambil melepaskan semua kekuatan garis keturunannya. Kecakapan bertarungnya melonjak lagi, mencapai level puncak delapan bintang kuno abadi. Berusahalah sekuat tenaga untuk menahan mereka. Begitu penguasa istana membunuh Ki Yutian, itu akan menjadi saat kematian mereka. Yang Yifeng berteriak marah saat dia mulai panik di dalam hatinya. Yang Yifeng tidak menyangka bahwa Yan Hu dan yang lainnya masih menyembunyikan kekuatan mereka. Orang tua, aku akan segera membuatmu terdiam, kata Ao Zudingin. Auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Niat membunuh yang haus darah menyebar. Musuanyun berteriak, cepat kelilingi mereka. Melontarkan mantra abadi, menguras kekuatan mereka. Para dewa kuno yang mulia langsung menyebar ke segala arah dan mengepung Yan Hu dan yang lainnya. Dengung-dengungan. Uluhan dewa abadi kuno mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengeluarkan mantra abadi terkuat mereka. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyerang istana surgawi kuno dengan ganas. Us-us-us. Dengung-dengungan. Gelombang kekuatan mantra abadi yang mengerikan menyerang Yan Hu, Ye King Yu, dan yang lainnya satu demi satu. Serangan itu mengguncang bumi. Lagi pula, kedua kekuatan besar itu memiliki tujuh dewa abadi kuno bintang delapan. Dengan puluhan dari mereka yang merapal mantra pada saat yang sama, kekuatannya benar-benar mengerikan. Tian, R, kenapa kau tidak mau menolongnya? Cu-si tiba-tiba berteriak. Tubuhnya gemetar ketakutan dan sangat khawatir. Panglima tertinggi, apakah anda butuh bantuan? Cu-si tian menghentikan pembantaiannya dan menatap Ye King Yu. Cu-si tian, buka matamu lebar-lebar dan lihat apakah kami membutuhkan bantuanmu. Teriak Yan Hu sambil mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat tujuh dan dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan garis keturunannya ke dalamnya. Simang dan Ao Zu juga mengeluarkan pedang abadi kuno tingkat tujuh mereka. Gelombang cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan meletus. Aura yang sangat mengejutkan. Ye King Yu tercengang oleh aura Yan Hu dan dua orang lainnya. Penghancur surga purba Menghadapi mantra abadi mengerikan yang dilepaskan oleh puluhan yang mulia abadi kuno, Yan Hu dan dua orang lainnya berteriak bersamaan dan mengayunkan pedang abadi kuno mereka. Us-us-us. Dengung-dengungan. Tiga energi cahaya pedang yang sangat mendominasi melesat ketiga arah dalam formasi segitiga. Kekuatan energi cahaya pedang itu langsung meningkat beberapa kali lipat. Kekuatan penghancurnya benar-benar membubarkan udara. Sangat kuat. Mata cu-si tian membelalak kaget. Ekspresinya agak tertegun. Seni pedang apa ini? Yang Yifeng dan yang lainnya tercengang. Tubuh mereka gemetar tanpa sadar. Kekuatan energi cahaya pedang telah mencapai alam sembilan bintang kuno abadi. Mata musuanyun hampir terbelalak saat jantungnya berdetak kencang. Itu seni pangu. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat. Teriak Yi Yun Chong kaget. Yi Xuan sangat ketakutan. Para ahli dari dua kekuatan besar yang menonton dari jauh begitu ketakutan hingga mereka kehilangan kendali atas isi perutnya. Pada saat itu, waktu seakan membeku. Ye Qingyu, yang berdiri di tengah-tengah ketiganya, tampak bingung. Dia benar-benar tercengang. Seni pedang yang begitu mengerikan telah melampaui imajinasi Ye Qingyu. Ilmu pedang Ye Qingyu sudah sangat mengerikan. Dia tidak menyangka ilmu pedang Yan Hu dan dua orang lainnya bahkan lebih kuat. Ledakan-ledakan-ledakan. Puff-puff-puff. Dalam sekejap, puluhan kekuatan mantra abadi dihancurkan oleh cahaya pedang yang mendominasi. Mereka tidak dapat melawan. Pada saat yang sama, Yang Yifeng dan para dewa abadi kuno lainnya memuntahkan darah. Bagaimana ini mungkin, Yang Yifeng dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Mereka belum pernah melihat energi cahaya pedang yang begitu mengerikan. Berlari, lari, teriak tetua kedua dengan ketakutan yang amat sangat. Puluhan kekuatan mantra abadi hancur. Tiga cahaya pedang yang tak terkalahkan menyerang puluhan dewa abadi kuno tanpa ampun. Ledakan-ledakan-ledakan. Dengung-dengungan. Energi cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan menyapu semuanya. Energi itu langsung menelan Yang Yifeng dan para dewa kuno lainnya. Tak lama kemudian, puluhan sosok terbang keluar dari riak energi. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Para ahli dari dua kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran itu sangat ketakutan sehingga jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Apakah dia masih manusia? Dia benar-benar monster. Puluhan dewa abadi kuno telah bergabung, tetapi mereka terluka parah oleh ketiganya. Di antara mereka, lebih dari selusin dewa abadi kuno langsung terbunuh. Mengejutkan. Benar-benar mengejutkan. Serangan mantra abadi dari puluhan yang mulia abadi kuno bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. 3.238. Us-us. Suara mendesing. Banyak sosok melesat keluar dari ledakan mengerikan itu. Mereka semua berlumuran darah, wajah mereka pucat, dan mereka babak belur serta kelelahan. Riak energi yang merusak telah melukai Yang Yifeng dan para dewa kuno yang mulia lainnya. Wajah pucat Yang Yifeng dan yang lainnya dipenuhi ketakutan. Mereka memandang kelompok Yanhu seolah-olah mereka sedang melihat monster. Bahkan Musuhan Yun, salah satu jenius teratas dari pengadilan surgawi kuno, tidak dapat mempercayai bahwa kekuatan kelompok Yanhu telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Cahaya pedang yang mendominasi kelompok Yanhu telah benar-benar mengejutkan mereka. Para ahli dari kedua pasukan yang menyaksikan dari jauh, termasuk para dewa kuno yang masih hidup, dipenuhi dengan keputusasaan ketika mereka melihat Yang Yifeng dan yang lainnya terluka parah atau meninggal. Seolah-olah mereka telah jatuh ke lapisan neraka ke-18. Di hadapan para ahli, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, itu tidak ada gunanya. Mereka sekarang mengerti mengapa raksasa dan jiwa naga hanya mengirim beberapa orang. Yang lain tidak dapat membantu sama sekali dan bahkan akan mati sia-sia. 7 Dewa Abadi Kuno Bintang 8, 13 Dewa Abadi Kuno Bintang 7, dan lebih dari selusin Dewa Abadi Kuno Bintang 5 dan Bintang 6. Begitu banyak ahli, tetapi mereka tidak dapat menghalangi kekuatan cahaya pedang. Ye Qingyu adalah yang paling terkejut. Dia bisa merasakan kengerian teknik pedang dari jarak dekat. Sungguh teknik pedang yang sangat hebat. Satu orang dan satu pedang saja sudah melukai hampir 50 Dewa Kuno yang kuat dan membunuh lebih dari selusin dari mereka. Aku khawatir bahkan aku tidak akan mampu menghalangi cahaya pedang yang begitu kuat. Chu Sitian sangat terkejut dengan pemandangan ini. Jangan hanya berdiri di sana. Bunuh musuh. Masih banyak orang di sana. Guisu berkata dengan acu-ta'acu dan terbang keluar dari sisi Chu Sitian. Kakak, aku merasa kamu sangat familiar. Ku rasa aku pernah melihatmu sebelumnya. Chu Sitian tersadar dan segera bertanya pada Guisu. Guisu. Guisu mengucapkan kalimat ini dan segera menyerang ke arah Yang Mulia Abadi Kuno yang lebih lemah. Guisu. Chu Sitian sedikit mengernyit. Kemudian, dia teringat sesuatu dan matanya membelalak. Dia berkata dengan kaget, Tuan Muda Istana Abadi Dunia Bawah Hantu, Guisu. Chu Sitian sangat terkejut. Dia memandang Guisu seolah-olah dia adalah manusia atau hantu. Sebenarnya banyak sekali orang yang selamat. Ini sungguh tidak mudah. Tatapan dinginnya menyapu Yang Yifeng dan yang lainnya sementara Yan Hu mencibir. Tidak diketahui apakah dia memuji mereka atau mengejek mereka. Sepertinya kita terlalu lemah. Kalau tidak, serangan tadi pasti sudah membunuh mereka semua. Aoh Zu mencibir dengan nada mengejek. Membunuh mereka sekarang sama saja. Suara Feng Wuchen terdengar acuh tak acuh. Yang Yifeng, Mu Suanyun, dan yang lainnya sudah terluka parah. Mereka sama sekali tidak berdaya melawan Yan Hu dan dua orang lainnya. Kata-kata Tuan yang terhormat masuk akal. Mata Yan Hu berkilat dengan niat membunuh yang kejam saat dia berkata dengan dingin, Lakukan. Mubatian tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kata ular piton haus darah dengan dingin. Niat membunuh yang dingin itu meletus sekali lagi, dan mampu mengguncang jiwa seseorang. Orang tua, aku akan mengantarmu pergi sekarang. Aoh Zu mencibir. Aura mengerikannya mengunci Yang Yifeng, dan langsung melesat keluar seperti kilat. Ketiganya melesat bagaikan kilat ketiga arah yang berbeda. Serangan mereka sangat dahsyat. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Cixiu bertanya dengan Ngeri. Dia terluka parah dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Penatua Agung, apa yang harus kita lakukan? Tanya dewa tertinggi kuno bintang tujuh dengan Ngeri. Melihat Yan Hu dan rekan-rekannya menembaki mereka tanpa ampun, Mereka pun putus asa. Hasrat kuat untuk hidup pun muncul. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Penguasa istanamu ditahan oleh Qi Yutian. Tidak mungkin dia bisa menyelamatkan kita. Yi Xuan bertanya dengan Ngeri. Dia sudah bisa merasakan aura kematian yang kuat. Kita celaka. Wajah Yi Yun dipenuhi keputus asaan. Dia tidak tahu harus berbuat apa karena pikirannya kosong. Tiga tetua istana suci teratai hijau juga putus asa. Tak seorang pun dari mereka menyangka bahwa kekuatan Yan Hu dan kawan-kawan bahkan lebih mengerikan daripada Qi Sitian. Wah, kaki. Ao Zhu tiba dalam sekejap saat sinar pedang menyambar. Wajah Yang Yi Feng bergetar saat aliran darah menyembur keluar dari lehernya. Satu serangan ketenggorokan. Yang Yi Feng memegangi lehernya dan tidak bisa berkata apa-apa. Aura kehidupannya cepat memudar saat tubuhnya jatuh ke tanah. Orang tua, aku baru saja mengatakan bahwa kau tidak akan bisa berbicara lagi, kata Ao Zhu dengan galak. Tetua agung, Musuan Yun, Qi Siu, dan rombongan berteriak ketakutan dan sedih. Pena tua agung, di atas kehampaan, ekspresi Mubatian berubah drastis. Dia sudah merasakan aura yang Yi Feng telah menghilang. Sambil menyapu tatapan tajamnya ke bawah, Mubatian meraung marah. Ao Zhu. Berani sekali kau membunuh tetua agung istana suci terate hijau milikku. Kau sedang mencari kematian. Itu tergantung pada kemampuanmu. Ao Zhu mencibir. Ayah, selamatkan aku. Musuan Yun, yang sangat takut dan putus asa, berteriak. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Musuan Yun, ayahmu bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Bisakah dia menyelamatkanmu? Suara dingin dan tanpa emosi Yan Hu bergema. Pedang abadi kuno di tangannya sudah menusup jantung Musuan Yun. Melihat pedang abadi kuno menusupnya, ekspresi Musuan Yun berubah drastis. Dia berkata dengan ngeri, Yan Hu. Jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Yan Hu. Berhenti. Raungan marah Mubatian datang dari atas kehampaan. Kaki. Saat Mubatian meraung, pedang abadi kuno Yan Hu menembus jantung Musuan Yun, menyebabkan darah menyembur keluar. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Pedang itu telah menusup jantung putramu. Aku akan segera mencabutnya, keluh Yan Hu. Kemudian, dia dengan cepat mencabut pedang abadi kuno itu. Kau bisa melakukannya. Mata Cu Sitian dan Gu Isu membelalak. Kau, beraninya kau membunuhku. Musuan Yun sangat putus asa. Aura kehidupannya cepat memudar, dan tubuhnya jatuh. Yan Hu mencibir. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi ayahmu terlalu lambat. Tuan muda, melihat Musuan Yun juga terbunuh. Cixiu dan yang lainnya merasa semakin putus asa dan takut. Yun, R. Mubatian meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Niat membunuhnya yang mengerikan meledak liar. Dia meraung dengan marah, Yan Hu. Kau sedang mencari kematian. Suara mendesing. Mubatian baru saja hendak menyelam ketika Kiyutian muncul sekejap dan menghentikannya. Mubatian, aku lawanmu. Kata Kiyutian dingin. Enyahlah. Geram Mubatian dengan geram. Kiyutian menyeringai dingin. Bukankah kamu mengatakan bahwa mereka tidak dapat mengalahkan para ahli dari dua kekuatan besar? Banyak anak buahmu yang telah tewas. Apakah kamu tidak yakin dengan kekuatanmu sendiri? Mengapa kau tidak membalas dendam setelah mengalahkanku? Kiyutian. Mubatian meledak. Amarah hampir menyembur dari matanya. Kemudian, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan gila mengumpulkan kekuatan atribut petir. Dia meraung dengan marah. Kau mencari kematian. Aku akan mengabulkan keinginanmu sekarang juga. Metode abadi kuno. Hukuman petir sembilan surga. Mubatian meraung dengan marah. Petir menyambar tubuhnya. Di atas kehampaan, pusaran petir selebar ratusan ribu kaki terbentuk. Petir menyambar dan guntur bergemuruh di kehampaan saat kekuatan atribut petir menyapu dengan liar. Gemuruh. Naga petir yang besar dan menakutkan itu menyerang dengan ganas. Ruang yang redup menjadi sangat terang. Seni pedang kebanggaan penghukum surga. Pedang penghukum surga. Kiyutian meraung. Aura pedang mengerikan meledak liar saat dia mengayunkan pedangnya. 3.239 Wuih. Berdengung. Berdengung. Sinar pedang emas sepanjang seratus ribu kaki melesat keluar dengan kekuatan yang tak terhentikan. Suara ledakan yang memekatkan telinga menyebabkan semua orang secara naluriah menutup telinga mereka. Dalam sekejap, kekuatan sinar pedang meningkat beberapa kali lipat. Bagaimana ini mungkin? Mubatian merasa ngeri saat merasakan kekuatan mengerikan dari pedang Kiyutian. Mubatian merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dulu dalam pertempuran dengan Si Suan Ming, Kiyutian telah menggunakan pedang penghancur langit untuk mengalahkan Si Suan Ming dalam satu serangan. Jelas terlihat betapa mengerikan kekuatannya. Meskipun pedang Kiyutian hanya dieksekusi dengan pedang abadi kuno tingkat 7, kekuatannya tidak kalah dengan pedang penghancur langit yang dieksekusi dengan pedang abadi kuno tingkat 9. Bagaimanapun, kekuatan Kiyutian telah meningkat secara signifikan. Sinar pedang sepanjang seratus ribu kaki melesat ke langit dan bertabrakan dengan energi petir. Pada saat tabrakan, petir itu langsung menghilang. Ia tidak mampu menahan satu pukulan pun. Pemandangan ini sungguh spektakuler dan berdampak secara visual. Pedang itu tampaknya melambangkan keputus asaan. Di udara, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tidak buruk. Pemahamanmu tentang teknik pedang telah semakin mendalam. Mubatian tercengang. Dia kehilangan kata-kata. Mubatian tidak percaya bahwa dia tidak dapat menahan pedang Kiyutian dengan kekuatannya yang melampaui puncak seorang yang mulia abadi kuno bintang 9. Ini tidak mungkin nyata, kan? Kiyutian sebenarnya memiliki teknik pedang yang lebih mengerikan. Teknik pedang apa yang diberikan supremasi kepada Kiyutian? Chu Sitian tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Matanya melotot dan ekspresinya kosong dan kaku. Teknik pedang Kaisar Jiwa Pedang benar-benar sesuai dengan reputasinya. Teknik pedang yang diberikan Feng Wuchen kepada Kiyutian adalah inti dari Kaisar Jiwa Pedang. Itu bahkan lebih kuat dari teknik pedang Yan Hu. Ye Qingyu tercengang dan wajahnya sangat pucat. Para ahli dari dua kekuatan besar yang menyaksikan pertempuran itu begitu putus asa hingga mereka menyerah. Mata mereka dipenuhi dengan kepasrahan. Terutama Yi Yun Chong dan yang lainnya. Mereka dipenuhi dengan penyesalan. Yi Xuan sudah menyesal telah memprovokasi Ye Qingyu. Dia benar-benar takut sekarang. Jika pengadilan surgawi tidak membalas dendam, apakah kejadian hari ini akan terjadi? Akankah dia jatuh dalam keputus asaan? Wuih! Gemuruh! Pukul! Kekuatan cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan langsung melesat menuju pusaran petir besar di kehampaan dan menghancurkannya. Mubatian memuntahkan setegup darah. Cedera Mubatian sudah mulai memburuk. Tidak mungkin. Mubatian menatap kosong ke arah pemandangan ini dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa ini nyata. Berdengung. Riak energi yang tak terbayangkan menyapu, mengguncang seluruh dunia abadi kuno. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, merasa khawatir. Kekuatan transenden dari tiga domain bumi semuanya memandang ke arah pengadilan surgawi kuno. Aura tahanan surga. Ini adalah teknik pangu yang digunakan kiyutian untuk mengalahkan si Xuanming. Kekuatan seni pangu benar-benar mengerikan. Seni ini bahkan dapat menjangkau dari istana surgawi kuno hingga alam dewa abadi. Siapa yang sedang bertarung dengan kiyutian? Ini adalah arahan dari pengadilan surgawi kuno. Mungkinkah itu mubatian? Mereka semua sangat akrab dengan kekuatan pedang ini. Seolah-olah adegan kiyutian mengalahkan si Xuanming telah muncul kembali. Hal itu sangat mengejutkan kekuatan transenden, dan wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan. Mubatian, apalagi teknik abadi kuno yang kuat yang kamu miliki. Silakan gunakan. Jika kamu ingin membalaskan dendam putramu, kamu tidak akan bisa mengalahkanku kecuali kamu menggunakan teknik abadi kuno yang lebih kuat. Jika kamu tidak memilikinya, aku akan segera mengirimu untuk menemui putramu, kata kiyutian sambil menyeringai tipis. Wajah mubatian berubah garang. Matanya dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan kebencian. Tahanan Tian, seni pangu yang dahsyat pasti telah menghabiskan banyak energimu. Hari ini, tidak seorang pun dari kalian akan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mubatian meraung dengan ganas. Mengabaikan luka-lukanya, dia dengan gila-gilaan mengalirkan semua energi di tubuhnya. Oh, sepertinya kamu memiliki teknik abadi yang lebih kuat. Kiyutian menyeringai. Berdengung. Kekuatan mengerikan meletus, dan ruang bergetar lagi. Namun, karena luka-lukanya, kekuatannya tidak sekuat sebelumnya. Namun, Mubatian tidak ragu untuk mengorbankan esensi darahnya untuk meningkatkan kekuatannya. Kekuatan tempurnya langsung melampaui puncaknya, dan auranya yang luar biasa bahkan lebih menakutkan. Dengan mengerahkan segenap kekuatan dan saripati darahnya, Mubatian terpaksa berada dalam situasi putus asa. Oh, dia tidak peduli lagi dengan esensi darahnya. Kiyutian mencibir. Dia sedikit terkejut. Cek-cek, esensi darah sangat penting bagi seorang dewa abadi kuno bintang 9. Dia benar-benar rela mengorbankannya. Yan Hu mencibir. Esensi darah memang penting, tetapi nyawa lebih penting. Apa gunanya esensi darah jika nyawamu hilang? Ao Zu mengangkat bahu. Jika Mubatian tidak terluka, dia pasti bisa mencapai level Raja Iblis dengan esensi darahnya dan kekuatan melahap Kiyutian. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri. Namun, Mubatian tidak memiliki kesempatan. Teknik abadi kuno. 9 Segel Dewa Petir. Mubatian meraung dengan marah. Langit dan bumi berubah warna. Dalam sekejap mata, segel energi atribut petir yang sangat dahsyat mengembun di kehampaan. Petir terus bergemuruh, dan seolah-olah kiamat telah tiba. Kiyutian, apakah kamu masih punya kekuatan untuk melawanku? Mubatian meraung. Dia segera melambaikan tangannya, dan segel energi besar menghantam Kiyutian. Berdengung. Segel energi penghancur melesat keluar, dan ruang bergetar. Teknik abadi kuno yang digunakan Mubatian kali ini tidak lebih lemah dari pedang penghancur langit milik Kiyutian setelah memasukkan esensi darahnya. Segel energi ini adalah serangan terakhir Mubatian. Mubatian, apakah kamu pernah merasa putus asa? Kiyutian mencibir dan bertanya. Dia segera menyimpan pedang abadi kuno kelas 7. Kaulah yang seharusnya merasa putus asa. Kata Mubatian dingin. Wajahnya sangat garang. Benarkah begitu? Kiyutian mencibir. Dia segera mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang muncul. Seketika, aura mengerikan terpancar darinya. Ini adalah pedang abadi kuno kelas 9. Suatu eksistensi yang legendaris. Pedang abadi kuno kelas 9 muncul, dan esensi pedang yang sangat kuat melesat ke sembilan langit. Aura dan kekuatan Kiyutian mulai membumbung tinggi, menjadi lebih kuat dan lebih mengerikan. Pedang abadi kuno kelas 9. 9. Mubatian terkejut, dan bola matanya hampir jatuh. Pedang abadi kuno kelas 9. Seru Cu Sitian dan Ye King Yu bersamaan. Wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya, dan mereka lebih suka percaya bahwa mereka sedang bermimpi. Para ahli dari kedua kekuatan itu terkejut sekali lagi. Seni pedang penghancur langit yang bangga. Seni pedang penghancur langit. Kiyutian berteriak dingin. Dia segera mengayunkan pedangnya. Cahaya pedang yang menyilaukan menyala, tetapi tidak ada cahaya pedang yang mendominasi. Set. Ledakan. Cahaya pedang melesat melewati segel energi. Segel energi besar itu langsung terbelah menjadi dua oleh cahaya pedang, lalu meledak. Ia tak berdaya menghentikan cahaya pedang. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Mubatian berubah drastis. Dia menatap lengannya yang terputus dengan ngeri. Cahaya pedang juga melintas melewati lengan Mubatian. Setelah lengannya terputus, Mubatian merasakan sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. 3.240 Aku sudah mengerahkan segenap tenagaku, bahkan saripati darahku, tapi tetap saja aku tidak bisa menandingi cahaya pedangnya. Apakah ini kekuatan pedang abadi kuno tingkat 9? Mubatian tercengang. Tubuhnya bergetar hebat. Dia tidak bisa membayangkan betapa mengerikannya cahaya pedang itu. Dia bahkan tidak bisa memahaminya. Mubatian lebih suka percaya bahwa itu adalah kekuatan pedang abadi kuno tingkat 9 daripada kekuatan seni pedang. Tidak hanya mengerikan, teknik abadi kuno Mubatian bahkan tidak mampu menahannya. Bagaimana Mubatian bisa menerima ini? Itu hanya cahaya pedang. Mungkinkah itu benar-benar sekuat itu? Ini, ini tidak mungkin nyata, kan? Kata Cusitian, hatinya bergetar. Ekspresinya dipenuhi ketakutan. Aku sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan cahaya pedang itu, tetapi pedang itu dapat dengan mudah menembus segel energi Mubatian. Dan bahkan memotong lengan Mubatian. Ye King Yu berkata dengan tercengang. Jika kakak Kiyutian menggunakan Heaven Destroyer, Si Suan Ming pasti sudah kalah sejak lama, kan? Kata Yan Hu kaget. Itu juga pertama kalinya mereka melihat Kiyutian menggunakan Heaven Destroyer. Suara mendesing. Sementara Mubatian masih dalam keadaan terkejut, Kiyutian melesat dan mengarahkan pedang abadi kuno tingkat 9 ke dahi Mubatian. Pedang Ki yang tajam dan mendominasi itu menakutkan. Mubatian, kamu kalah. Kiyutian tersenyum dingin. Kiyutian, bunuh dia dan kirim dia untuk menemui putranya, kata Feng Wuchen dengan tenang. Ya, jawab Kiyutian dengan hormat. Kemudian, dia bertanya, Mubatian, apakah kamu punya kata-kata terakhir? Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Empat Ras Besar. Tidaklah memalukan kalah darimu. Bunuh aku jika kau mau. Mubatian benar-benar menyerah untuk melawan. Menghadapi makhluk yang begitu menakutkan, dia tidak bisa melawan sama sekali. Mubatian perlahan menutup matanya dan dengan tenang menerima kematiannya. Meskipun dia menyesalinya, sudah terlambat. Tuan Istana, Tetua Kedua dan seluruh anggota Istana Suci Teratai Hijau merasa ketakutan. Setelah Mubatian meninggal, Istana Suci Teratai Hijau akan selesai dibangun. Kalau begitu, pergilah. Tapi ingat, jangan pernah membuat musuh jiwa naga di kehidupanmu selanjutnya. Keberadaan jiwa naga bukanlah sesuatu yang bisa kau pahami, kata Kiyutian dingin. Kemudian, dia menusukkan pedangnya ke arah Mubatian tanpa ragu. Jika benar-benar ada kesempatan, Mubatian pasti tidak akan memprovokasi Feng Wuchen. Akan tetapi, saat pedang abadi penjara langit kuno hendak menusuk Mubatian, sosok Mubatian secara misterius menghilang tanpa peringatan apapun. Apa? Ekspresi Kiyutian langsung berubah saat dia mengerutkan kening dan berpikir, aku tidak bisa merasakan apapun. Kekuatan Mubatian sudah habis, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Siapa yang melakukannya? Mengapa saya tidak dapat mendeteksinya? Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Kiyutian lengah. Mubatian menghilang. Serucu si Tian kaget. Dia tak kuasa menahan diri untuk tidak menggosok matanya, mengira dia hanya berhayal. Mengapa kepala istana tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Penatua kedua sangat terkejut. Dia juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apakah Tuan Istana melarikan diri? Apa yang harus kita lakukan? Para murid istana suci terate hijau benar-benar bingung. Itu tidak benar. Penguasa istana mu terluka dan kekuatannya terkuras. Mustahil baginya untuk melarikan diri, apalagi di hadapan Kiyutian. Kata Yi Yun dengan ngeri dan bingung. Ayah, mengapa kita tidak melarikan diri saja? Jika penguasa istanamu tidak sebanding, kita bahkan lebih tidak sepadan. Kita hanya akan mengirim diri kita sendiri ke kematian jika kita tetap tinggal. Kata Yi Xuan dengan ngeri. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Kita tidak bisa pergi. Yi Yun menggelengkan kepalanya karena ngeri. Kalaupun mereka bisa lolos, kemanakah mereka bisa melarikan diri di istana besar seperti pengadilan surgawi? Ye Qingyu sedikit mengernyit dan berkata, apa yang terjadi? Bagaimana Mubatian bisa lolos? Mustahil baginya untuk lolos di bawah hidung Kiyutian. Segalanya tidak sesederhana itu, kata Yan Hu dengan serius. Alisnya berkerut erat saat dia menatap Feng Wuchen. Melapor kepada yang mulia, saya tidak bisa merasakan aura Mubatian. Tidak ada alasan bagi Mubatian untuk melarikan diri. Pasti ada seorang ahli yang diam-diam membantunya. Kiyutian melapor kepada Feng Wuchen dengan hormat. Bunuh semua orang dari Istana Suci Tratai Hijau dan Pengadilan Surgawi. Feng Wuchen berkata dengan acu-ta'acu, seolah dia tidak peduli mengapa Mubatian menghilang atau siapa yang menyelamatkannya. Apa, orang-orang dari Istana Suci Tratai Hijau dan Pengadilan Surgawi jatuh putus asa? Baik, Yang Mulia, Cu Sitian dan Ye Qingyu menjawab dengan hormat. Mereka melesat seperti kilat dengan niat membunuh. Serang, Yan Hu dan rekan-rekannya berteriak dingin. Meskipun mereka bingung, mereka tidak mengajukan pertanyaan apapun. Melihat Yan Hu dan rekan-rekannya saling menembak, para murid yang lebih lemah dari kedua faksi mulai melarikan diri dengan panik. Mereka tidak berani tinggal di belakang. Ao Zu berkata dengan dingin, tidak seorang pun dari kalian dapat melarikan diri. Lin Wu Ye meraung marah, apakah kau akan membunuh kami semua? Tidak ada yang menjawab. Lagi pula, merekalah yang mencari kematian. Yang Mulia, tolong ampuni nyawa saya. Saya tahu saya salah. Tolong ampuni nyawa saya, Yang Mulia. Yang Mulia, saya bersedia menyerah. Saya bersedia untuk menyerahkan. Tolong selamatkan hidupku. Yang Mulia, tolong ampuni nyawa saya. Saya bersedia melakukan apapun Yang Mulia inginkan. Para ahli yang tidak berani melarikan diri atau tahu bahwa melarikan diri tidak ada gunanya semuanya berlutut putus asa dan memohon belas kasihan. King Yu, aku belum ingin mati. Karena kita saling kenal, mohon-mohon pada pengadilan surgawi. Aku akan berlutut di hadapanmu. Kata Yisuan dengan ngeri dan langsung berlutut di udara. Wah. Ye King Yu tiba-tiba muncul dan mengarahkan pedang abadi kuno kelas tujuh miliknya ke dahi Yisuan. Dia menatap dingin ke arah Yisuan yang ketakutan. King Yu, tolong ampuni nyawaku. Ini semua salahku. Aku seharusnya tidak bernafsu pada angsa. Tolong ampuni pengadilan surgawiku. Yisuan memohon belas kasihan dengan ketakutan. Dia terus bersujud pada Ye King Yu. Sudah terlambat. Ye King Yu menjawab dengan dingin. Memang sudah terlambat. Feng Wu Chen sudah memberi mereka kesempatan. Bagaimana mungkin dia memberi mereka kesempatan ketiga? Kamu King Yu, berhenti. Ye Yun Chong buru-buru berteriak. Ye King Yu, jangan lupa bahwa segel kutukan di tubuh kakekmu belum dilepaskan. Jika kau berani membunuh Suan Er, kakekmu akan mati juga. Beraninya kau mengancamku dengan kematian. Ye Yun Chong, apakah kau benar-benar berpikir awan kutukanmu sekuat itu? Ye King Yu berkata dengan nada meremehkan. Amarah dalam dirinya meningkat saat niat membunuhnya berubah dingin. Karena segel kutukan, Ye Wu Hen telah ditekan dan dipermalukan selama bertahun-tahun. Kaki. Ye King Yu yang marah menikam Ye Suan tepat di jantungnya. Kau, kau. Ye Suan terdiam karena putus asa. Ia tidak menyangka Ye King Yu benar-benar akan membunuhnya. Tuan muda, para tetua dan ahli dari istana surgawi berteriak dengan sangat ketakutan. Suan, Er, Ye Yun Chong meraung ngeri saat ia menyerang Ye King Yu dengan marah. Ia meraung marah, aku akan bertarung denganmu. Wah. Kaki. Pada saat Ye Yun Chong menyerang, Cu Sitian tiba-tiba muncul. Pedang abadi kuno tingkat tujuh itu menusuk jantung Ye Yun Chong dengan dingin. Tubuh Ye Yun Chong gemetar saat dia menatap ngeri pedang yang telah menembus jantungnya. Beraninya kau menyerang panglima tertinggi kami. Ye Yun Chong, kau sedang mencari kematian. Kata Cu Sitian dingin sambil perlahan menarik keluar pedang abadi kuno itu. Cu Sitian, Ye Yun Chong sangat marah. Tetapi dia tidak berdaya untuk membalikkan keadaan. Tubuhnya jatuh ke tanah. Tuanku, kerumunan di pengadilan surgawi menjadi semakin ketakutan.